Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita dipertemukan dalam moda pembajaran sikat Katanya kutum Media pembajaran ala-al kutum yang mengangkat topik, isu dan permasalahan konten kodat Diselesaikan dengan pendekatan konteks dual Ya, topik yang akan kita angkat kali ini adalah Sejarah dan makna halal bihalal Ya, dalam kampus besar bahasa Indonesia Halal bihalal artinya adalah maaf-memaafkan Setelah memenuhikan ibadah puasa rumah da Biasanya diadakan di sebuah tempat Bisa auditorium atau aula dan lainnya Oleh sekelompok orang Halal bihalal dilakukan dengan berseldromi ke rumah tetangga juga Saudara dan kerabat Pada acara halal bihalal Tiap orang akan saling memaafkan dan bersalam-salaman Halal bihalal menjadi tradisi yang terus berkembang hingga saat ini Halal bihalal juga berkembang menjadi ajak open house Dimana sebuah rumah atau instansi Mengundang orang untuk datang bersiratu rohmi Dan di masa pandemi kemarin Open house ditiadakan dan halal bihalal dilakukan secara daring Pertanyaan pertama yang sudah saya siapkan adalah Bagaimana sih sejarah halal bihalal di Indonesia? Ya kalau kita pelajari atau kita dengar itu Itu sejarahnya versinya banyak sekali Tapi kalau yang saya baca itu Kalau versi yang tertuanya Yang itu adalah Tahun 1750-an itu Adalah dilakukan oleh Pangeran Sambernyawo atau waktu muda itu Raden Mas Sa'id ya Itu yang kemudian menjadi Diangkat menjadi sunan Mangku negara ya Sultan Mangku negara pertama Itu belia Karena pada waktu itu Itu memang terjadi Pertentangannya diantara Para bangsawan maupun dengan rakyatnya Karena sebelum belia itu Menjadi Apa namanya Penguasa atau adipati Yang namanya dengan sebutan Mangku negara pertama Itu memang terjadi perang Perang antara orang Indonesia Melawan Belanda Tetapi juga antara orang Indonesia Dengan orang Indonesia sendiri ya Di daerah Surakarta itu Atau Solo sekarang itu Itu terjadi seperti itu Sehingga belia setelah Itu Diangkat menjadi Sunan Mangku negara itu Ingin mengakhiri permusuhan itu Maka setelah lebaran Setelah Idil Fitri itu Mengundang Mengundang Sama-sama pejabat Kemudian juga kepada Masyarakat gitu Itu yang paling tua Tapi kalau yang di Jaman modern Di jaman Republik Indonesia Itu Sejarahnya Tahun 48 Kalau tadi 1750-an ya Sudah berapa tahunnya Lalu hampir 300-280 tahun yang lalu Kalau yang Yang modern Nah itu Setelah Merdeka Tahun 1948 Ini Dengan kejadian yang mirip ya Ini kemudian ada Ada seorang Salah satu pendiri NU Kemudian ini ada beberapa orang Itu kayak Abdullah Kalau nggak salah itu namanya Itu mengusulkan kepada Bung Karno Untuk mengadakan Semacam Ya itu Semacam halal-halal itu Ya Karena Kenapa Karena tahun 48 itu Kita Mengalami Krisis waktu itu ya Indonesia ini Belum Merdeka Belum diakui oleh Belanda Jadi secara internasional itu Belum diakui Kemudian Selain itu Jika terjadi perang Perang antara Ya Pasukan Belanda Dengan pasukan Kita Tapi kan pasukan Belanda itu Banyakan kenil Kan orang Indonesia juga ya Tapi ya Dia itu Menggunakan seragam Tentara Belanda Nah kemudian juga Waktu itu ada Pemberutakan PKI Nah di Madiun Pemberutakan PKI itu Bung Karno Memerintahkan Yang untuk Membasmi itu Adalah prajurit dari Jawa Barat Jadi dari Siliwangi Jadi prajurit Siliwangi Yang disuruh untuk Mengatasi Pemberontakan Dari PKI Di Madiun itu Nah ini Sebenarnya mungkin Maksud Bung Karno Supaya tidak terjadi Perang padara Ya antara orang Kalau di Yang diminta itu Pasukan di situ Kan nanti sama-sama Saudara yang perang Nah ketika mereka Didatangkan Nah ini Pasukan Siliwangi ini Tidak bisa Tidak bahasa Tidak ngerti Bahasa Jawa Sehingga Dan tidak ngerti Sebenarnya Musuh itu Siapa gitu Jadi Sehingga Kalau ketemu Orang beragam-beragam Mesti langsung tanya Kamu Kamu TNI atau PKI PKI Jadi Waktu itu Jadi banyak masalah Sehingga Disulukanlah Kemudian dilakukan pada Idul Fitri Tahun 48 Idul Fitri tahun 48 Di istana Itu Waktu itu Istananya di Jogja Jadi waktu itu Kan kita Pernah pindah Bekota itu Dari 4 Januari 1946 Sampai 27 Desember 49 Jadi 48 Itu istana Republik Indonesia Itu ada di Jogja Sekarang Apa namanya Itu ya Jadi istana Jogjakarta itu Nah diundanglah Beberapa tokoh Yang ada Di daerah sekitar Di Jogja itu Dari Solo Dari Surabaya Dan lain-lain Untuk yang namanya Halal-Bialal itu Itu sejarahnya Sejarahnya Ya Sampai sekarang ya Bisa berlanjut Ya Untuk kondisi sekarang Apa sih makna dan implementasinya Halal-Bialal ya Pada masa sekarang Ya jadi Kalau Maknanya ya Sebenarnya Akhirnya berkembang ya Jadi Jadi intinya masih sama Yang seperti Dilakukan oleh Apa namanya Radian Mas Syait itu Kemudian juga Malah Bung Karno ya Atas sisulan Seorang Ulama NU ya Waktu itu Itu Masih Sama Jadi Untuk silaturahmi Untuk saling memaafkan Cuman memang Sekarang kan Bukan Jaman Apa namanya Jaman Permusuhan ya Ya Mungkin ada juga ya Sekarang ya Saya nggak tahu Tapi kita nggak terlipat Jadi Yang ada sekarang itu Justru Antara Orang-orang di kantor Yang Dimana Atau di sekolah Ya Di lingkungan RTRW Itu mengadakan itu Dengan tema Yang sebenarnya Namanya Al-Biala Tapi Sebenarnya Tidak persis Dengan yang Diadakan tahun itu Jadi kalau Tujuannya beda ya Tujuannya mungkin Ya Ya lebih banyak Kan makan-makan Kemudian Ada Ya saling memaafkan Ya Tauhsia gitu ya Jadi kalau Harapan saya sih Sebenarnya Kalau Al-Biala itu Dilakukan itu Antara Para pihak yang Permusuhan ya Ini saya Saya nggak nyindir nih Karena Kita faktanya Sebagai orang yang Tidak ikut terlipat Dalam permusuhan Kelompok-kelompok Di Indonesia Detik ini Itu kita berharap Momen Al-Biala itu Dihalukan Antara mereka Jangan sampai Ya kita ini Terbawa-bawa Ya nggak ikut-ikut ini Jadi Al-Biala itu Mestinya itu Saling memaafkan Berkumpul itu Antara kelompok yang Sekarang ini Tidak akur Tidak akur ya Saya nggak menyindir Tapi Mudah-mudahan Merasa Saya malah nggak tahu Ya Ya saya rasa itu cukup ya Jadi Al-Biala itu Apa namanya Adalah bagian dari Bentuk silaturahmi Yang biasanya diselenggarakan Setelah Saat ini Al-Iraya itu Ya Pada masa lalu Itu adalah untuk Mengakrabkan Orang yang bermusuhan Tapi pada sekarang Mengakrabkan orang yang Sudah akrab Tidak dilakukan Antara orang yang Yang bermusuhan Ya Bersilaturahmi Ya Silaturahmi Biasa antara orang Yang memang Satu kelompok Yang Itu saja Dan kita akhiri Dengan ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton